Jack, Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ilan Alkathiri Persija Insight Agak pulih kondisi gue, sudah mulai membaik Kesedihan sudah berlalu, kita harus tatap yang berikutnya Jadi kita akan melawan Barito Putra Gue sebelum kesana, sebenernya gue udah gak mau ngebahas lagi Cuman gak apa-apa ya, ini untuk penyelesaian aja Supaya gak nyangkut di pikiran gue Ini gue mau ngungkapin ke kalian Tapi sebelumnya, jangan lupa di like video gue Terus lo subscribe juga Yang belum sholat, sholat dulu Terus kaos gue Nah ini dia Jadi, kaos gue ini glow in the dark Jadi dia kalau misalkan lo di stadion, misalkan kena lampu nih Terus lo keluar stadion Gelap, nyala dia Ntar gue kasih gambarnya, disini atau disini Ntar gue kasih gambarnya ketika dia nyala Keren banget, bahannya Melar seade-adenya Keren, jadi adem banget Cocok deh buat lo pake Jalan-jalan, mau itu ke stadion Mau itu ke mom Mau itu sama pacar lo atau siapapun itu Ini kualitasnya tinggi Nanti gue kasih link Tokopedia-nya di deskripsi di bawah Lo bisa beli disitu Murah meriah Ada beberapa juga Gak cuma satu ini Gue ada tiga kaos Cuman yang satu bukan glow in the dark deh Kalau gak salah Nanti gue masukin semua ke Tokopedia gue Lo beli aja disitu Mau beli boleh Gak beli Lo suruh temen lo yang beli Jadi sama aja Oke Gue udah apa Konten kemarin juga Gue Pas gue tonton video gue sendiri Gue review video gue Kelihatan memang Semangatnya beda sama sekarang Apalagi kalau Persija menang Semangat gue ekstra untuk membawakan videonya Tapi gak apa-apa Gue berusaha untuk pulih kembali Karena kalau kita sedih Pemain kita ikut sedih Kalau kita kecewa Pemain kita ikut mental Ikut down Jangan Kalau pemain kita down mentalnya Nanti kita sedih gak berhenti-berhenti Udah Cukup Bangkit lagi Macan gitu ya Langsung gue ke Pembahasan Jadi ada Sedikit gue mau singgung masalah kemarin Lima alasan Empat atau lima alasan Kenapa Persija Bisa kalah Yang harusnya Normalnya kita bisa menang Gue dibikin catatannya semua disini Gue akan sampaikan Satu Persatu Oke Yang paling utama adalah handballnya Di kotak penalti Gue gak nyalahin personalnya Gue gak akan Menyerang Pribadinya Karena siapapun itu Kalau bukan dia Kalau udah takdirnya harus handball Ya handball Bisa jadi Ferrari Bisa jadi Hansamu Bisa jadi Hano Behren Siapapun itu Ya itu Penalti gak dimau juga Sama si Dandy ini Dia juga gak mau ada penalti kan Dia juga kecewa sama dirinya pasti Jadi kita jangan nyalahin dia Kecuali dia bikin pelanggaran Dia nonjok orang misalkan nih Ya itu kesalahan yang dia buat Tapi kalau handball Dia juga gak mau itu terjadi Jadi Jangan terlalu kita salahin Ya kita terimain aja Udah takdir itu namanya Oke Itu yang pertama karena ada handball Di kotak penalti Yang akhirannya jadi goal Penyebab goal itu Gak ada pemain asingnya Jadi Pemain juga gak pede Untuk mengembalikan Ngegoldin lagi Mental Hancur-hancuran Babak belur Oke Terus yang kedua Matias Mier On fire Gila itu striker Gila luar biasa Gue udah bilang di konten sebelumnya Ada 4 pemain Yang harus diwaspadai Gue bilang Salah satunya dia Matias Mier Ada si Anderson Sales Gue bilang juga Dua lagi gue lupa Si Sulistiawan Kalau gak salah Satu Satu lagi siapa ya Gue lupa Tapi intinya ada 4 Lo tonton video gue sebelumnya Gue udah bilang orang ini Ini orang bahaya banget Harus diwaspadai Ternyata bener Dia yang on fire Wah Emang mainnya gila sih Ini pemain asing Gak Terkenal Tapi kualitasnya bagus Sebenernya kita kalau mau beli asing juga Gak usah jauh-jauh Kita cari aja yang asing yang performanya bagus di Indonesia Kita beli aja dia Soalnya Udah teruji Bisa main di lapangan Yang bergelombang Rumputnya hancur Gue akan bahas ke sana nanti Gila tendangan Yusuf Ella Kelangit Gue pikir kakinya yang mencong Gak taunya Penyebab rumputnya Kaos keren Jek Beli Jangan gak Oke gue lanjutin Terus Yang berikutnya Andre Tani Posisinya yang terlalu maju Sebenernya Posisi Andre Tani maju Bisa dibilang salah Bisa dibilang gak juga Karena apa? Karena kita lagi all out attack Namanya all out attack Nyerang semua Pasti semua lini itu akan maju ke depan Itu mah udah resikonya Resiko kita Kayak kemarin Kita ganti Back-back diganti Sama Osvaldo Hai Sama pemain nyerang semuanya Cuma sisa satu di belakang Resikonya apa? Resikonya kegolan Kena serangan balik Itu udah-udah resiko Jadi Jurus terakhir Di menit 80 Dia ganti semua back Kita ganti semua pemain menyerang Resikonya kegolan Ya terjadi akhirnya Itu mah Istilahnya Lo kalau gak jadi batu Lo jadi gabus Tenggelam-tenggelam sekalian Atau lo ngambang-ngambang sekalian Itu pilihan Ternyata Gak berjalan dengan baik Posisi Andre Tani memang harus Agak maju Soalnya apa? Ketika dia serangan balik Back cuma sisa satu Kan sering tuh Andre Tani Sapu bola yang Harusnya ada back disitu Ternyata karena dia maju Selamat Beberapa kali berhasil Ya ada kalanya gak berhasil Jadi kita jangan Jangan Apa namanya Marah Apa gila Lo cepet amat marahnya Ada masalah apa dalam hidup lo? Kemarin lo puji-puji Sekarang lo ngomel-ngomel Lo kayak emak-emak Jangan ngamuk-ngamuk Tenang aja Sabar Baru satu pertandingan kalah Kaget Ya mau ajar sih Mungkin karena kita Sangking jarangnya Ngerasain kekalahan Jadi ketika kalah Kita kecewa Bagus juga Cuman ya itu dia Yang ketiga poinnya Tapi harus dimaklumi juga Oke yang keempat ini Persija terlalu nganggap enteng Bagi gue Terlalu nganggap enteng lawannya Eh ini salah Kita harus salahin kalau ini Karena apa? Karena gak boleh nganggap enteng Sebenarnya nganggap enteng ini Bukan karena Apa namanya Penggantian pemain asing ya Gak ada sejarahnya pelatih Ngeganti pemain tiga Di babak satu Itu gak ada Lo jangan Jangan bilang Thomas Doe blunder Gak blunder Gak mungkin dilakuin Kalau gak ada something Kalau gak ada sesuatu Gak mungkin dilakuin Dalam sejarah gue nonton bola Hampir jarang gue ngeliat Babak satu habis Babak kedua Tiga pemain baru masuk Hampir gak ada Gak mungkin Thomas Doe melakukan itu Di pertandingan yang sangat penting ini Ternyata Gue di konten sebelumnya Gue bilang kan Gue gak tau alesannya apa Gue tunggu konferensi pers Ternyata di konferensi pers Dia bilang Kalau ketiganya ini Ada masalah di kakinya Masalah di otot Germencic Hanno Behrens Sama si Kudela Kalau Hanno Behrens Memang kayak ada tendangan juga Ke kakinya Itu yang bikin dia cedera Nah Orang kalau main di lapangan yang gak Lo aja deh Jangan-jangan kita bilang Ntar Ah lo alesan aja Enggak Lo coba main di lapangan yang rumput terapi Sama lo main di lapangan yang Hancur rumputnya Lo rasain setelah game Kaki lo hancur Kaki lo sakit semua Betis lo, pahalo semua sakit Nah ini dia Larinya kita di lapangan Sama dia ini bisa 4 kali lipatnya Banyakan dia Jadi dia di lapangan pun Udah ngerasain sakit Kayak Wati tuh siapa ya Yang pernah main di Evan Dimas Atau siapa Jaman di Persija Kakinya ketarik Gara-gara rumputnya gak bener Jadi lo napaknya Harusnya napak begitu tuh Lo napaknya jadi Begitu-begitu tuh kaki lo tuh Miring kanan Miring kiri Depan belakang Hancur-hancuran kaki Otomatis otot lo ketarik-ketarik Jadi keram Pemain kita ya Biasa Main di kayak begituan Dari kecil Main di rumput Justru kaget kalau dikasih rumput rata Bingung dia Waduh rata nih Kaki gue jadi enak Kalau pemain asli Gak pernah main di rumput yang begitu Begitu dia main disitu Kakinya hancur semua Yang terakhir Yusuf Elal juga Itu bola udah pas sebenernya dia Udah pas Yang dia gebuk Diomelin itu rumput tuh Itu bola udah pas Tapi tiba-tiba Gue posting di Instagram gue Kalau lo gak percaya Lo ke Instagram gue Lihat Itu bola lagi lurus begini Dia begitu tuh Ditendang sama Yusuf Elal Yang harusnya di luar Mungkin jadi kena ke atas Jadi ke langit Gue gak akan tampilin disini Karena bakal kena copyright Lo liat di Instagram gue Gue udah posting Rame banget Banyak juga yang komen Alah alesan aja lo Gak apape Iya memang Alesannya karena itu Tendangannya ngaco Oke Terus Tadi pemain asing udah Oke Untuk lawannya kemarin Udah Gue mau sekarang Mau Gini Ini yang bikin gue dilema lagi Sintayong Gue udah gak mau ngebahas dia Gue udah bilang Udah gue cukup ngebahas dia Ntar jadi Gak enak suasananya Gue bilang Thomas dulu Dia minta maaf Sintayong gak ngemaapin Gak apape Tapi baru kemarin Abis pertandingan Dia nyinggung Persija lagi Dia bilang kayak gini Jadi gue gak mau bahas Tapi gimana Kalau lo ditampolin Terus-terusan Lo gak boleh nampol Kan Gak kita Kita kan gak begitu Ditampol-tampol lagi Kan begitu Sekarang lo ditampol Jangan Jangan singgung-singgung Tidak adil Semua klub sudah lepas Pemain ke timnas Tapi hanya Persija Yang tidak lepas Kata Sin Usailaga Indonesia Versus Fiji Hari Jumat kemarin Indonesia mainnya keren banget Gila 4-1 Bagus Apalagi anaknya Jackson Eftiago Hugo Gue ampe DM Jackson Eftiagonya Gue bilang Terima kasih Telah membesarkan Melahirkan Anak hebat ini ke Indonesia Gue posting juga Ada yang komen Masa Jackson Eftiago Ngelahirin Oh iya Gue bilang Salah ngomong gue Mungkin Jackson Eftiagonya Pas baca ketawa kali Membesarkan Gue benerin Udah Kita gak usah bahas Kejauhan Dia bilang terus Ini karena memang Tidak ada regulasi timnas Jadi sangat tidak masuk akal Saya mohon Agar Ferrari cepat dilepas Agar tidak ada klub Yang protes kepada timnas Jadi Sintayong Khawatir Klub lain pada busuk hati Busuk ubi Istilahnya Kenapa gue doang Yang ngelepas Persija gak ngelepas Padahal gak ada yang begitu Belum tentu ada klub Yang berpikiran kayak gitu Tapi dipanas-panasin Udah Gue gak mau bahas Dia capek Biarin aja Sekarang Nginggung masalah Barito Gue belum mau bahas Secara rinci Karena gue mau ngeliat Pertandingan sekarang dulu Dia mau lawan Arema Sore ini Gue bikin video pagi nih Gue mau ngeliat pertandingannya Gue mau nanti Gue mau analisa Baru gue mau bikin kontennya Apa yang harus kita waspadai Dari Arema ini Eh sorry Dari Barito Jadi gue tonton dulu Ntar pertandingannya Karena dia Baru ganti pelatih Lawan Rans Kemarin 4-1 Menang Gak teruji Kalau dia belum lawan tim gede Dia baru lawan Rans Ya jelas aja bisa 4-1 Karena apa Karena pelatih sebelumnya Dia juga Rahmat Darmawan Gue pengen liat Dia ngelawan Arema Sama gue bandingin Sama kita lawan Arema Nanti kita lawan dia Wah Jadi kita bisa tau Begitu ceritanya Oke Barito lagi on fire Tapi gue belum tau Yang tadi gue bilang Yang harus Gini Sedikit aja Yang harus diwaspadai Dari Barito Kita pernah tanding Waktu itu udah lama Cuman pas kita Belum sejago sekarang Tapi ada banyak catatan Pemain yang Waktu itu bagus Itu juga gue udah bahas Sebelumnya Itu ada Mike Oth Mike Oth ini kayak Emre Belezoglu Kalo di Inter Milan Zaman dulu Terus kayak Siapa ya Kayak Safi deh Gue cek-cek-cek-cek Pastinya gila Mike Oth Ada Rizky Pora Semua tau Rizky Pora Ada Bayu Pradana Ya itu Senior banget Renan Alves Ada Bagas Kava Lengkap Dari depan sampe belakang Bagus semua ini Bahaya Tinggal gue mau nonton Penasaran gue Gimana permainan dia Nanti ketika melawan Arema Karena kita udah tau Kekuatan Arema Baru kemarin ini Nah Gue pengen tau kekuatan dia Oke cukup Jangan lupa kaos yang gue Promoin ini Macan Nanti gue Gue masukin juga fotonya Lo beli ke Tokopedia gue Ada 3 kaos disitu Sama ada 1 Hoodie Barang Trif Kualitasnya masih bagus Ada biasa lah Ada Lecet pemakaian Tapi bagus banget Gue juga akan upload disitu Lo liat-liat aja ke toko gue Apa namanya Cukup sekian Video dari gue CJ Insight Gak usah kesian Jangan Nanti malah diserang lagi gue Yaudah Gue Ilan Al-Katiri Maasalamah Sampai jumpa di video